Hai, di episode kali ini kita mau ngobrol tentang satu pertanyaan yang mungkin cukup banyak ditanyain ya, yaitu gimana sih memaafkan diri gitu, karena banyak orang itu menghakimi hidupnya, menghakimi dirinya gitu ya, kami juga begitu sih, merasa ada peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup tuh kayaknya salah gue deh gitu, ya terus kayak masih ada kalau kita ingat satu kejadian atau satu peristiwa tuh kayaknya masih gak bisa maafin, kayaknya kenapa sih dulu gue harus gitu gitu, kayaknya gue bego banget dulu gitu ya, bisa bego banget, bisa jahat banget, bisa harusnya gue gak gitu gitu ya, atau bisa ngerasa jelek juga, Nah sekarang sebelum jawab gitu ya, bagaimana sih memaafkan diri, sebetulnya apa sih yang membuat kita tuh sulit memaafkan diri kita, menurutmu apa? Yang membuat kita sulit memaafkan diri, yaitu ya karena lekat dengan penghakiman bahwa, oh dulu gue tuh salah, oh dulu gue tuh jelek, oh dulu gue tuh kurang ini, kurang itu gitu kan, Karena sebetulnya ada banyak polaritas ya, kalau kita bicara polaritas itu kan antara baik dan salah gitu ya, baik dan buruk, benar dan salah gitu ya, itu tuh sangat dilekatkan kan kepada kita gitu, Selama ini bahwa kita cenderung melihat segala sesuatunya tuh, antara itu baik atau jelek gitu ya, benar atau salah gitu, dan ketika kita menganggap apa yang kita lakukan, Atau dulu diri kita gimana itu, ke kategori yang tadi jelek, salah gitu ya, kita akan cenderung menolak kan, kayak gak suka gitu, Apalagi kalau kita semakin terpolar bahwa itu tuh salah banget gitu ya, semakin terpolar semakin sulit memaafkan dirinya. Karena sebetulnya kan balik ke kebutuhan dasar kita ya, bahwa kita tuh sebetulnya punya kebutuhan dasar untuk dicintai, dimengerti, diakui, dihargai, Dan dari dulu kita taunya bahwa kita tuh hanya bisa mendapatkan empat itu tadi, kalau kita tuh baik. Ada di sisi polaritas yang baik benar tadi ya. Ya benar, bahwa kita hanya boleh mendapatkan itu semua kalau kita baik, terus keren, atau apalah yang bagus. Sesuai dengan norma-norma yang berlaku gitu ya, atau apalagi ada ajaran-ajaran turun-temurun keluarga, Kalau baik benar tuh kayak gini, padahal itu bukan kebenaran yang universal ya. Iya, padahal segala sesuatu itu kan kalau kita melihat melampaui polaritas, itu kan sebetulnya segala sesuatunya itu baik, Karena segala sesuatunya yang kita alami itu adalah bagian dari perjalanan kita kan, pelajaran, ada fase-fase mungkin kita salah, Ada fase-fase kita kurang ini, kurang itu, fase kita belum bertumbuh, itu kan jadi sesuatu yang wajar, bukan sesuatu yang salah sebetulnya gitu kan. Nah tapi karena kita masih melihatnya di polaritas bahwa kita itu ingin dicintai, ingin diterima, ingin dihargai, diakui, Kita akan kayak memaksa diri kita tuh untuk selalu baik, selalu benar, selalu apa, supaya ya tadi itu gitu. Rasanya ketika kita berada di sisi yang sebaliknya tuh kayaknya, kita akan merasa kekurangan dan merasa jauh gitu dari apa yang kita inginkan gitu kan, jadinya sulit. Oke, berarti cara memaafkan diri yang pertama adalah melampaui polaritas itu. Betul, kita keluar dari pengkategorian benar, salah tadi gitu kan, baik, buruk, karena segala sesuatunya yang tadi, tidak ada, apa ya, kadang-kadang bukan soal polaritas kan, Tapi soal perjalanan gitu, dan dalam perjalanan fase kita bertumbuh itu kan ya tadi, kita perlu melepaskan semua polaritas tadi gitu. Ini sebetulnya yang membuat ada banyak orang yang pada saat mereka merasa bersalah sama dirinya, mereka pindah lingkungan. Dan pada saat di lingkungan baru, mereka merasa diterima dari lingkungan baru ini. Karena sebelumnya lingkungan baru ini, itu tidak mengenal polaritas yang dia pegang selama ini ya. Betul. Jadi baik, salah, eh apa, baik, buruknya, benar, salahnya itu, menurut lingkungan yang baru ini tidak dikategorikan seperti itu, gitu ya. Sehingga dia merasa diterima, jadi sebetulnya memaafkan itu soal penerimaan gitu ya. Iya, betul banget, memaafkan itu penerimaan. Tinggal, kalau selama ini kita mencari penerimaan itu dari luar, sekarang kita mencari penerimaan itu dari dalam diri. Iya, betul. Karena pada dasarnya segala sesuatu yang kita cari itu, itu sebetulnya paling kuat ketika kita bisa mendapatkan itu dari diri kita sendiri, gitu kan. Anggeplah kita membutuhkan apa ya, pengakuan atau penghargaan gitu kan, dari luar. Atau cinta deh gitu, selama ini kita selalu mencarinya dari luar. Tapi pernah nggak ngalamin, orang sekeliling kita tuh udah bilang bahwa kita tuh fine, kita tuh oke, gitu. Tapi tetep kitanya ngerasa kayaknya beneran, gitu. Terus kenapa itu? Orang lain bilang, ya it's oke, nggak apa-apa. Tapi kitanya sendiri ngerasa it's not oke, gitu buat gue, gitu. Itu kan berarti sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana hubungan kita dengan diri sendiri. Oke. Karena dari luar bisa bilang oke, tapi kalau di dalam dirinya, di dalam diri sendiri, kitanya belum merasa oke, kita akan terus merasa kurang, gitu. Oke. Tapi sebaliknya, orang-orang yang sudah merasa oke dalam dirinya, dia sudah memaafkan dirinya, mereka cenderung tidak terlalu terpengaruh oleh apa yang di luar, gitu. Yang di luar tuh ya bonus lah, gitu. Orang boleh ngomong apa, tapi karena dia sudah form sama dirinya, sudah memaafkan dirinya, ya nggak apa-apa. Ya itu pendapat lo, gue hargain, tapi tidak untuk gue, gitu kan. Iya. Jadi yang paling kita cari tuh sebenarnya dari diri kita sendiri, gitu. Oke, nah sekarang pertanyaan singkatnya deh. Oke, kalau kamu sendiri, bagaimana kamu akhirnya bisa melakukan penerimaan terhadap dirimu, sehingga kamu tuh mulai bisa memaafkan kejadian-kejadian masalah lemu. Kamu, apakah human design membantu, atau individuation journey membantu, atau apa, gitu, kalau kamu sendiri? Sangat sih ya, kalau ditanya sangat membantu atau enggak, buat saya pribadi sangat membantu, gitu. Karena sebetulnya tadi ya, ketika kalau mau dihubungkan dengan human design-nya, itu ada banyak peristiwa-peristiwa yang dulu saya sulit memaafkan diri, karena ya itu tadi, masih menghakimi gitu jatuhnya. Kenapa sih dulu gue gini, kenapa sih dulu gue gini, nggak tau, nggak banget deh, gitu kan. Tapi begitu kita lihat dari sisi human design, kayak jadi tau gitu bahwa, oh ini tuh, misalnya memang itu bagian dari shadow. Bahwa shadow saya itu ternyata membawa pola perasaan ini. Oke, oke. Membawa pola keyakinan ini yang selama ini ternyata itu yang membuat saya menghakimi diri saya sendiri, gitu kan. Dan akhirnya ketika kita dikasih lihat pola shadow di human design, di saat yang sama kita kan juga dikasih lihat sisi light atau gif-nya kan. Sehingga saya jadi melihat bahwa, oh ternyata shadow itu bukan polaritas dari gif. Oke. Shadow itu, kesalahan saya, itu bukan polaritas dari potensi atau talenta. Tapi justru shadow itu adalah pembuka jalan, supaya ketika saya belajar dari shadow saya, itu membuka potensi saya gitu. Karena ada pelajaran-pelajaran kan, yang perlu saya selesaikan supaya akhirnya potensi saya terbuka. Nah ketika sudah tidak ada polaritas itu, malah ternyata kesalahan saya adalah pembuka. Yang membuat saya bisa, oh bertumbuh gitu ya, saya bisa mengenali potensi saya yang ini karena saya dulu mengalami pernah salah, pernah error gitu kan. Karena itu saya jadi belajar, saya jadi mencari dan dari situ ternyata saya mendapatkan banyak pengetahuan yang membuat saya bertumbuh. Itu saya jadi berkurang lah ya, melihat kesalahan itu sebagai sesuatu yang salah gitu. Iya, yang tadinya menyesali, sekarang bisa berterima kasih dari kejadian itu gitu ya. Karena sudah dikurang-kurangi untuk terpolar tadi, malah dilihatnya itu adalah pembuka jalan. Jadi human design itu sebenarnya bisa melihat bahwa perilaku-perilaku kita itu muncul karena kita masih beroperasi di level shadow gitu ya. Dan shadow itu bisa dibilang adalah kado yang ditolak ya. Sebenarnya kado dari semesta yang kita tolak, dan sebenarnya kalau kado itu kita terima mungkin bungkusnya gak enak, tapi dalamnya itu mewah ya sebetulnya. Dalamnya ya, sesuatu yang sangat kita butuhkan dan kita cari ternyata selama ini gitu kan. Iya, iya, iya. Dan itu sebenarnya terlihat ya di human design ya, pola-pola dari shadow kita ya. Iya, betul. Terlihat sehingga kita jadi memahami, oh kenapa sih dulu saya begini, oh kenapa sih saya punya kecenderungan ini. Dan karena kita mulai bisa memahami, menerima, otomatis ada cinta kasih yang mulai kita tumbuhkan kan untuk diri kita sendiri gitu. Dan mungkin paralel dengan itu ya, dimana ada kasih, kita akan mulai juga bisa memberikan pemahaman kan. Dan dimana ada pemahaman, kita jadi bisa lebih mudah memaafkan karena kita paham sekarang. Ya kan, kayak kalau ada orang salah deh kalau kita paham akhirnya dari sudut pandang dia, kita jadi mulai bisa mengerti, Oh ternyata dia begitu tuh bukan karena jahat gitu kan. Oh ternyata dia begitu bukan karena mau melukai saya, tapi karena dia punya sesuatu gitu kan. Sehingga akhirnya kita mulai memahami tadi. Dan ini kita bisa paham kenapa kitanya yang begitu gitu ya. Kenapa saya begitu, jadi sudah tidak menyesali lagi, tapi karena kita sudah paham, kita juga jadi tahu gitu. Oh oke, berarti kalau saya mau berubah, saya mau move on gitu kan dari diri saya yang itu. Saya mau memaafkan juga ya. Jadi saya bisa memaafkan untuk bertumbuh gitu kan. Saya bisa selesai dan maju gitu kan. Oke, 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 oke. Nah, buat teman-teman yang mungkin, wah iya iya, berarti kalau saya tahu shadow-shadow saya, Shadow-shadow saya, kayak dangdut ya. Berarti kalau kita mengetahui shadow kita, kita itu jadi semakin mudah untuk memaafkan gitu ya. Dan juga menariknya ketika kita bisa mengenali shadow-shadow kita, kita tuh jadi pengamat gitu kan. Ini satu posisi yang sebetulnya juga sangat membantu kita untuk lepas dari menghakimi diri gitu. Karena ketika kita mengamati, kita tuh udah nggak terlibat dalam perasaan kenapa saya begini, kenapa saya begini. Tapi ketika kita mengamati dan mengamati sesuatu yang di luar, itu kan kita jauh lebih mudah. Iya, makanya ngomongin orang jauh lebih gampang ya. Termasuk memaafkan orang lain kadang-kadang lebih gampang daripada memaafkan diri. Begitu kita mulai bisa mengamati pola, ini kan sebetulnya kita mulai meletakkan diri kita tuh di luar ya. Pola-pola itu di luar, kita jadi lebih gampang memahami dan akhirnya lebih mudah memaafkan dan lebih bisa belajar gitu kan. Iya, iya. Nah, buat teman-teman yang mungkin pengen belajar gitu ya, atau pengen tahu shadow-shadownya apa dibantu dengan human design, teman-teman klik aja link di description, nanti disitu ada link WA, nanti teman-teman bisa konsultasi di sana, tanya aja mungkin dari human design complete version atau bisa private consultation sama Rusi untuk dibongkar ya shadow-shadownya gitu ya, atau melakukan individuation journey gitu ya. Silahkan klik aja link di description video ini supaya nanti teman-teman bisa tetap terhubung dengan kami di Lompatan Hidup. Kami juga setiap hari Kamis ada webinar bareng, biasanya kita juga ngobrol-ngobrolin soal ini ya. Iya, kita ngobrolin soal ini dan di webinar itu enaknya dua arah ya, jadi bisa ada pertanyaan gitu kan yang bisa diobrolin lah bareng-bareng. Iya, buat teman-teman yang mau aksesnya gitu ya, silahkan cek aja link di description ya. Oke, thank you. Kita ketemu lagi di episode mendatang. Bye-bye. Bye-bye, see you.